selamat menikmati takaran pupuk dan dosis penyiraman ketanaman sama seperti pemupukan ke sembilan kali ini oke teman-teman langsung saja saya akan campurkan pupuk yang sudah saya siapkan ini adalah pupuk organik cair yang telah saya tambahkan air dimana di dalam ember 20 liter ini saya masukkan sekitar 2 liter pupuk organik cair kemudian saya masukkan air, ini juga belum penuh nanti saya pulkan sehingga jumlah airnya cukup 20 liter oke yang pertama kita masukkan dulu NPK 16-16 NPK 16-16 per 20 liter air saya tambahkan sekitar 400 gram atau per liter airnya saya masukkan sebanyak 20 gram yang selanjutnya ini adalah pupuk SP36 yang telah dicairkan jadi per liter airnya saya tambahkan sekitar 10 gram ini sudah saya larutkan dan yang ini pupuk KCL untuk pupuk KCLnya agak saya tambah sedikit jadi per liter airnya saya tambahkan sekitar 15 gram atau per 20 liter air saya masukkan sebanyak 300 gram karena sudah fokus di pembesaran buah teman-teman setengah oke oke dan yang terakhir saya tambahkan borok borok teman-teman jadi per 20 liter kita tambahkan 2 sendok makan di pemupukan ke 7 kemarin saya hanya tambahkan 1 sendok makan saja kali ini saya tambahkan 2 sendok makan oke saya akan larutkan terlebih dahulu kemudian saya akan aplikasikan ke tanaman oke teman-teman sekarang saya akan mulai melakukan pemupukan jadi pemupukannya kita lakukan di lubang kocor seperti ini teman-teman tidak dipungkil batang karena pupuknya sudah terlalu pekat oke untuk tekannya sendiri saya masih menggunakan tekannya sama yaitu 200 ml per liter akhir ya teman-teman beginilah update CB keriting siostapi F1 benih sampel ini kurang lebih 250 tanaman dan alhamdulillah sudah dipanen sebanyak 4 kali dengan hasil sunya sekitar 113 kiluan dan bisa teman-teman perhatikan ini masih banyak yang besar-besar kemungkinan 2 atau 3 hari lagi saya akan lakukan pemanenan dan bisa teman-teman perhatikan ini bunga dan yang jadi bakal buahnya pun masih terus memunculan diiringi dengan pupus-pupus baru seperti ini jadi kemungkinan CB siostapi F1 ini untuk mencapai 1 kg per batang itu bisa lebih teman-teman dan ini yang tempoh hari yang saya praktekkan pemanenan di pemetikan pertama tempoh hari ini buahnya sudah banyak dan besar-besar kembali bahkan ini ada yang kotak seperti ini karena saya lupa mengasih tali teman-teman teman-teman keseluruhan lumayan bagus teman-teman Alhamdulillah terima kasih buat PT BC Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk mencoba aparatas siostap 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 ini kena angin patah ini buahnya maaf kalau air-air ini saya lama sekali tidak buatkan videonya karena saya agak sibuk kemungkinan untuk cabai siostap ini saya akan buatkan video tentang cara penanganan keriting daun lalat buah dan lain sebagainya setelah video ini karena saya merasa banyak teman-teman yang bertanya tentang cara mengatas ikiting daun lalat buah maupun jamur saya ingin lebih memperjelas supaya teman-teman nantinya saat menanam cabai siostap ini bisa menghasilkan tanaman yang maksimal oke teman-teman skandal video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat nantikan video selanjutnya saya airi dengan cawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isu suatu isusua isusua Terima kasih.